Apa hasil pertemuan Anies Baswedan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur? Lalu apa saja kriteria bakal cawapres pada bakal cawapres lainnya? Kita akan berbincang dengan Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Rusli Effendi, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, serta Direktur Esekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat sore, selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat sore, Cindy, Pak Rusli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ke Pak Rusli terlebih dahulu sambil menunggu Mas Herzaki bergabung. Pak Rusli, tadi ada celetukan dari Sandiaga Uno soal ada slogan-slogan gaspol, geber, tapi kemudian yang kelima apa itu disambut oleh kader P3, Ganjar Sandi. Maksudnya apa Pak Rusli akan menyandingkan Sandiaga dengan Ganjar Pranowo? Ya, saya hadir ya, Alhamdulillah saya hadir tadi malam pada acara GPK ya. Tapi mas kedua GPK, saya menampingi Pak Haji Mardono sebagai wakil ketua umum. Saya hadir dan memang saya membaca bahwa Pak Sandi lagi happy-nya ya di P3. Dan GPK merupakan sayap organisasi di P3 ya memang memutuskan bahwa hasil rekomendasinya mendukung Pak Sandiaga sebagai calon keperluan jika, jadi ada jika ya, jika Pak Sandi bergabung di P3. Jadi ini merupakan rekomendasi resmi oleh GPK gitu ya. Tentu kita P3 karena memang ada mekanisme dan dengan senang hati sesungguhnya kalau memang Pak Sandi bergabung di Partai Besartan Pembangunan. Jadi ada syarat dan ketentuan yang berlaku, Sandiaga Uno harus bergabung dulu di P3. Kan sudah lama isunya soal Sandiaga Uno setelah dia mundur dari Partai Gerindra, isunya kan akan bergabung dengan P3. Kenapa sampai sekarang masih belum bergabung, Pak Rusli? Ada kendala? Ya, tanda-tandanya kan sudah kelihatan ya oleh publik. Memang dari beberapa waktu yang lalu itu Pak Sandi sangat akrab dengan P3. Lalu? Akrab saja, akrabkan diajak bergabung, dirangkul begitu. Oh, ternyata audionya terputus dengan Pak Rusli, nanti kami akan menghubungi Pak Rusli kembali. Saya ke Mas Hanta. Pak Rusli, nanti ditahan ya ini kita tidak bisa mendengar suara Pak Rusli nih. Saya ke Mas Hanta dulu. Mas Hanta, jadi tanda-tandanya P3 sudah akan mengusung Sandiaga Uno untuk digandengkan dengan Ganjar Pranowo? Ya, memang Sindi kalau kita perhatikan, koalisinya yang mengusung Mas Ganjar itu tidak terlalu rumit dalam menentukan bakal cawa pres dari sisi koalisi ketimbang misalnya Prabowo apalagi Anies Waswedan. Kenapa? Karena PDIP sebagai partai utama yang mengusung Ganjar itu sudah mengantongi golden ticket. Tanpa berkoalisi pun sudah bisa. Karena itu, faktor yang kedua menjadi penting yang paling menentukan sebenarnya tingkat akseptabilitas atau penerimaan PDI Perjuangan. Khususnya tentu Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum Pemegang Otoritas Setinggi dan Struktur Kekuasaan PDI Perjuangan. Nah, yang ketiga, kalaulah ada aspirasi atau komunikasi partai yang menjadi kebutuhan PDI Perjuangan juga untuk mengusung Ganjar, mencari partai yang mereka nasionalis yang dicari adalah berbasis religius, NU misalnya, Islamis Resionalis, dan hal ini P3 untuk mengkombinasikan ini. Maka faktor partai mitra koalisi dalam hal ini P3 menjadi salah satu rute menurut saya atau pintu masuk untuk menjadi cawa presnya Ganjar Pranowo. Nah, saya melihat Sandiaga Uno sedang menggunakan rute ini. Dan saya kira ini tidak keliru, ini rute yang paling tepat ya untuk menjadi cawa presnya Ganjar, meskipun tentu variable lainnya banyak. Dan lagi-lagi saya ingin mengatakan faktor yang paling menentukan nanti adalah tetap di PDI Perjuangan dan Ibu Megawati. Apakah rute ini akan dipilih oleh PDI Perjuangan nantinya? Pak Rusli, tadi terpotong, tadi pernyataan Pak Rusli, Sandiaga Uno apakah akan bergabung dengan P3? Kapan? Karena selama ini kan sudah kita dengar isunya setelah Sandiaga mundur dari Gerindra. Tapi kenapa sampai sekarang masih belum gabung juga dengan P3? Ya, tadi saya sudah katakan bahwa di P3 itu ada proses ya sebagai kader ya. Kita ini kan berproses sama Ketua Umum kita ya, Pak Haji Merbiono dulu masuk partai dari Celegon, pengurus kabupaten, provisinya, tetapi juga sampai jadi Wakil Ketua Umum, jadi Ketua Umum. Nah, tetapi juga ada tokoh-tokoh bangsa yang memang layak untuk memimpin di tingkat nasional itu sekalipun tidak harus berproses seperti itu, tapi juga harus ya kalau istilah Ketua Umum kami Pak Merbiono ini harus ospek dulu deh gitu ya. Harus ospek dulu. Kapan nih mulai ospeknya nih Sandiaga Uno kalau memang tadi ditangkap kan kode-kode itu oleh P3? Ya, yang pasti tadi malam dia, beliau sudah dipakaikan baju KPK ya, karena memang anak-anak muda di P3 memang sangat mengadversiasi kehadiran Sandi. Lagipula yang pasti kita memang sudah memutuskan mendukung Pak Ganjar, ya karena itu kita memberikan syarat-syarat ya kalau memang dari P3. Nah, tentu P3 mengambil peluang nih. Kita adalah orang yang pertama mendukung Partai Politik Ganjar, dan kemudian Pak Ganjar juga 17 provinsi di Indonesia itu sudah mendeklarasikan mendukung Pak Ganjar. Nah, karena itu memang kehadiran Pak Sandi sesungguhnya memang sangat ideal ya. Oh, sangat ideal. Sangat ideal menurut P3, apakah percaya diri untuk mengajukan ke PDI Perjuangan? Karena kan sebelumnya PDI Perjuangan, Bu Mega bilang sudah ada 10 nama di kantongnya, jadi Cawapres Ganjar Pranowo. Apakah Sandiaga ini PDI diajukan menjadi orang ke-11 dan akan dipilih oleh Megawati Soekaraputri, Pak Rusli? Pak Rusli, mungkin ini di-mute deh ini kayaknya Pak Rusli. Boleh di-cek lagi? 15. Jadi soal popularitas, elektibilitas, dan beliau juga tidak berlebihan di mata kita bahwa adalah menteri yang berprestasi. Oke, menteri yang berprestasi. Tapi itu ya, percaya diri karena menteri yang berprestasi ada kapabilitas. Mas Hanta, Sandiaga Uno jika dipasangkan dengan Ganjar Pranowo, apakah akan memberikan efek elektoral yang besar untuk Ganjar Pranowo hingga bisa memenangkan pemilu? Atau sebenarnya ada tokoh lain yang lebih berpotensi untuk bisa berpasangan dengan Ganjar Pranowo? Ya, memang kalau kita lihat dari potensi kemungkinan terbesarnya, dari tiga capres ini kan, tadi saya katakan Mas Ganjar itu relatif tidak terlalu rumit. Kemudian kedua Pak Prabowo dan juga agak sedikit tiket kerumitannya tidak terlalu tinggi karena dua partai sudah cukup misalnya dengan PKB. Yang ketiga Mas Anies, Anies Paswedan relatif lebih tinggi tiket kerumitannya karena ada tiga partai. Ada faktor berubut kotel efek, ada faktor akseptabilitas untuk menyulitkan koalisi, penerimaan koalisi, dan faktor untuk memenangkan. Nah, kembali ke Mas Ganjar, memang hari ini kalau saya lihat tendensinya Ganjar Pranowo dan Anies sudah masih dinamis. Tendensi hari ini menguatnya Ganjar kalau dari sisi elektabilitas memang Sandi ya. Kita lihat di tiga besar selalu big three itu antara Sandi, Erik Thohir, Pak Kamil, termasuk AHY lumayan di lima besar untuk Mas Anies. Nah, kalau Ganjar ada dua yang menguat saya lihat di wacana publik hari ini, di media juga kita bisa lihat. Sandi Agauno sejak awal memang secara elektabilitas kuat, tapi ada nama Nazarudin Umar dari toko dari Basis Siklal. Iya, kemudian Pak Prabowo itu juga sama, ada Caimin, kalau kita sekaliannya Muahimin Iskandar yang juga dari sisi melengkapi boarding pass, tapi ada faktor elektabilitas yang menguat juga Erik Thohir saya lihat. Jadi tiketnya begitu, seperti Pak Mordiono, Pak Mordiono, Ketua Umum P3, bisa jadi tiketnya akan dikasih ke Sandi Agauno. Kemudian Pak Prabowo, misalnya Pak Erik mendapatkan tiket dari Muahimin merekomendasinya. Tinggal Pak Anies nanti yang menguat, enggak ada dua ya, Sindi, antara AHY dan Kofipa. AHY dari Demokrat, Kofipa dari Partai Nasdem. Nah, kalau dari sisi elektabilitas yang menjawabkan, ini cawa pres yang kuat-kuat itu adalah Sandi Agauno untuk Ganjar hari ini, kemudian Erik misalnya ke Prabowo, kemudian AHY atau Kofipa ke Anies Waswedan. Ini bisa kombinasi yang saling melengkapi. Kalau kita bicara Sandi, Sandi melengkapi basis dari di mana Ganjar lemak. Sama halnya, Erik melengkapi Prabowo di mana Prabowo rumah, karena dia butuh basis Jokowi kalau Prabowo. Kalau Ganjar basis Jokowi-nya sudah lumayan, dia butuh basis sebaliknya, dilengkapi oleh Sandi. Jadi, faktor-faktor ini saya kira akan Sandi melengkapi. Dan kalau bicara ideal, sesuai tema Kompasari ini, ya si cawa pres, dia harus satu, dia bisa menjadi faktor yang menyulitkan. Tingkat aksepabilitasnya harus tinggi dalam fase kandidasi. Yang kedua, di fase eleksi atau election, dia kontributif secara elektoral, melengkapi seperti saya katakan tadi. Yang ketiga, kalau bisa, governability. Nanti kalau menang, terpilih, dan koalisi perpres, dia saling melengkapi. Nah, kalau kita perhatikan, Sandi lebih mudah untuk misalnya bawa P3, tinggal PD perjuangan saja. Ibu Mega saja, bagaimana penerimaannya. Kalau itu oke, sama dengan tadi, apakah Erik Thohir dapat tiket dari Caimin, itu juga lebih mudah. Sama dengan Pak AHY, apakah mungkin dapat risk itu dari Pak Surya Palu, akhirnya mendapatkan. Nah, kalau itu yang terjadi, cawa pres yang kuat secara elektoral itu akan keluar. Ganjar Sandi, Prabowo Erik, Anis Ahri. Paling tidak per hari ini ya, kita lihat perkembangan-perkembangan yang lainnya, muncul nama-nama lainnya. Tapi, di luar nama elektabilitas yang potensial kuat tadi, ada nama yang menjadi alternatif menurut saya. Tadi, Pak Nazarudin, tentu PD perjuangan ada faktor-faktor pertimbangan lainnya. Caimin masih mengeluarkan namanya sendiri untuk melengkapi Prabowo. Bukofi Pak Asim keluar dari nama, dari Nasdem dan sebagainya. Jadi, itu ya kombinasi yang saling melengkapi. Dia menyulitkan di fase kandidasi, dia bisa membantu memenangkan si Capres sebagai winning the election. Dan satu lagi, melengkapi kombinasi komplementatif. Melengkapi. Misalnya, nasionalis, religius. Paling tidak, batis. Dia ke partai Islam, NU, dan sebagainya gitu. Jawa, luar Jawa, politisi, teknokrat, dan sebagainya. Pak Rosli, jadi menurut Anda, Sandiaga adalah jawapres yang ideal untuk gajar Prabowo? Tidak masalah, meskipun Sandi juga dalam tanda kutip anak baru di P3? Iya, apa namanya kan ada, kaderisasi itu berproses, tapi karena sebagai tokoh yang nasional, yang tidak perlu kita ragukan bahwa beliau adalah anak bangsa yang memang sudah berproses juga. Ini kan soal kepemimpinannya, bagaimana kita Indonesia ke depan melahirkan pemimpin, presiden, wakil presiden yang ideal untuk membangun perubahan bangsa. Saya bicara di mana-mana bagaimana demokrasi hari ini ini dibangun dengan penuh kebahagiaan. Jadi, Pilpres 2024 itu tema yang pas menurut saya adalah bahagia gitu ya. Oleh karena itu, kita ingin mencari calon presiden, wakil presiden yang ideal dari semua hal gitu ya. Jadi, Pak Ganjar dari PDIP yang nasionalis, sementara insya Allah P3 ya kalau memang kita dapat kepercayaan, karena kita kan sedang kerjasama ya. Kader P3 atau yang memang sudah menjadi kader P3 untuk menjadi calon wakil presiden. Nah, ini kan merajut kebangsa ini perlu memang dua warna yang sudah bisa kita abaikan. Syaratnya ketika nanti diajukan sebagai baca wakil pres adalah kader P3. Masa ospeknya butuh berapa lama Sandiaga Ono untuk bisa menjadi kader P3, Pak Rusli? Ya, mudah-mudahan ya, tidak terlalu lama pada waktu yang tepat. Nah, tentu juga kita akan, kalaupun Pak Sandi sudah menjadi kader P3, tentu harus kita diskusikan dengan Bu Mega sebagai teman PDIP. Karena kerjasama ini tentu harus kita sepakat dan sepaham ya. Jadi, kita sepakat dan sepaham ini sangat penting gitu ya. Nah, mudah-mudahan tidak terlalu lama kalau memang. Jadi, fix ya Pak Rusli Sandiaga Ono untuk jadi baca wakil pres Gajar Pernanon yang diajukan oleh P3. Hanya tunggu formalitas saja, hanya nunggu administrasinya saja. Ya, tapi kan memang juga harus kita bicarakan dengan PDIP. Memang kan ada proses di internal kita juga dan tentu saja kerjasama antar kedua partai politik. Baik, baik. P3 sudah pede lah, sudah tinggal tunggu masa auspeknya saja nih, Mas Santa. Karena begini ya, Maaf saya, karena kalau kemarin kita tidak etis kan menyebut kader partai, tapi kan Pak Sandinya sudah tidak lagi ada di Gerindra. Oke. Jadi, mudah-mudahan beliau ya kita siapkan kapet hijau, tapi ada proses yang harus dilalui. Tetap ada proses, formalitas itu harus dilalui. Tapi, Mas Santa, pertemuan hari ini di Solo juga harus dicermatikan antara PD Perjuangan dengan Golkar. Yang terjadi di Solo, apakah itu juga akan mempengaruhi koalisi, sehingga akhirnya juga mempengaruhi P3 yang sudah punya rencana ingin menyodorkan? Sandiaga Uno sebagai Bacawapres Ganjar Pranowo? Yang jelas, peta koalisi ini menurut saya masih cukup dinamis ya. Soal kemungkinan masih sangat terbuka. Tapi per hari ini kalau kita perhatikan soal Sandiaga Uno melalui P3, dari Mas Ganjar saya lihat juga gesturnya oke. P3 apalagi tadi ya. Tinggal Ibu Mega sebenarnya. Bacawapresnya Ganjar, Mas Ganjar ini, apakah diterima oleh Ibu Mega, Sandi ini diterima atau tidak soal Ibu Mega. Itu faktor yang paling determinan, paling menentukan. Dan bisa jadi ini menguat ini. Kalau satu, misalnya Ganjar Cawapresnya adalah Sandi, maka Anies maupun Prabowo akan mencari Cawapres yang electable sekuat juga sini. Karena Sandi kan kuat, kombinasi kuat. Akan ada Cawapres yang tertukar ini. Kita tahu kan Prabowo berpasangan dengan Sandi. Yang dulu kuat dibilang kan Ganjar Erick. Nah ini bisa tertukar. Kita kejadian Prabowo Erick, kemudian Ganjar Sandi. Mas Masanta, Masanta, yang terjadi saat ini juga menarik adalah ketika Anies Baswedan bertemu dengan Susilo Babangudoyono. Dalam pertemuan itu ada Ahaye. Menurut Anda, mungkinkah terwujud Anies Ahaye? Dan apakah duat Anies Ahaye ini mampu bersaing mati di Prepress 2024? Saya kira yang paling realistis bagi Anies memang Ahaye. Secara boarding pass dari semua nama yang disebutkan, Ahaye yang punya. Partai Demokrat. Yang kedua, kalau kita buka si objektif data elektoralnya, dan Ahaye juga paling tinggi elektabilitasnya dibandingkan nama-nama lain seperti Amat Heriawan, Kofifa, dan sebagainya. Meskipun dari sisi Nasdem mungkin menginginkan buku Kofifa mungkin ada dibacaannya mungkin potensi karena basis dari Jawa Timur, dari Endo. Tapi realitas per hari ini Ahaye yang paling siap bertarung. Dengan punya boarding pass, punya elektabilitas, dan saya kira juga secara figur juga dia bisa potensial lah. Makanya saya lihat kalau kemudian Anies dengan Ahaye, Ahaye punya faktor elektabilitas, Ganjar, meluarkan Sandi, Prabowo, dan Erik. Ini pertarungan basis determinan yang paling kuat berputar di pusaran elektabilitas. Apalagi ada pasangan biasanya nasionalis religious, Jawa, luar Jawa, politisi, dan teknokrat. Itu masuk semua kalau saya lihat. Terutama di basis Pak Ganjar dan Pak Prabowo kan mengikuti, berebut di basis Jokowi. Nah jangan lupa, selain Mas Anies tadi, Sandi dan Erik ini dua nama yang pertama disebutkan Pak Jokowi ketika ditanya oleh media. Erik, kedua Sandi. Bisa jadi. Jangan lupa, ada teknokrat namanya Pak Jokowi yang akan menawarkan ke Ibu Mega, yang akan menawarkan ke Pak Prabowo sini. Kita bicara lagi soal Anies Ahaye. Anda melihat gesturnya gimana nih Mas Hanta? Anies Ahaye dalam pertemuan ini. Karena SBY sudah jelas ada Ahaye di situ. Beda dengan ketika pertemuan dengan Prabowo Subianto. Tidak ada Ahaye dalam pertemuan empat mata antara Prabowo dan juga SBY. Tapi kali ini Ahaye, mungkin karena ini memang satu koalisi ya. Jadi Ahaye dihadirkan, ini sudah terang-terangan disodorkan. Dari gestur Anies dan Ahaye yang Anda lihat dari tayangan kami ini? Apa makanya? Ini sudah menunjukkan kerekatan ya. Tapi bisa jadi Ahaye memang sebagai ketua umum ya. Tapi tidak bisa dipungkiri. Ahaye adalah satu di antara tiga di internal koalisi yang paling potensial. Seperti saya katakan tadi, dia punya boarding pass, dia punya potensi elektabilitas. Tetapi juga, kalau bisa misalnya ini pada nenek tinggal dua aja mengurucutnya Sindi. Dengan Nasdem itu, yaitu Kofipa dan Ahaye. Kofipa belum tentu, mau misalnya. Apakah bersedia satu. Yang kedua, apakah tepat karena ingin mengambil basis mungkin Pak Jokowi di Jawa Timur. Ini kan pilihan bagi Mas Anies. Apakah memaksimalkan basis yang sudah ada? Karena dianggap Ahaye punya basis yang relatif sama dengan Anies. Saya kira punya waktu untuk dikapitalisasi. Dari gambaran ini, saya kira paling realistis, paling mungkin rute terpendek. Nah, istilah saya mungkin rute terpendek yang paling tingkat kerumitannya paling sedikit, Anies berpasangan dengan Ahaye. Jadi sudah pasti akan mengambil dari internal koalisi, bukan orang lain luar internal koalisi. Nanti soal kotel efek ya, PKS dan Nasdem akan berpikir soal berebut kotel efek, efek ekor jas dari beberapa, karena Ahaye demokrat mungkin lebih diuntungkan. Nah, itu menjadi tantangannya. Saya kira itu, Sindi. Apakah Anda kan Anies Ahaye mampu bersaing di 2024? Karena satu masih delapan bulan, kemudian potensial punya modal meskipun posisinya memang berjarak ya. Tapi jaraknya tidak jauh, tidak sampai dua digit. Saya sementara menyimpulkan dari data-data survei, di survei pole tracking maupun di Bank Kompas dan lain sebagainya, relatif kompetitif. Kompetitif artinya, Sandi dan tadi katanya dengan Ganjar, sekarang Anies dengan Ahaye, itu masih terkejar. Sangat mungkin, selisihnya tidak belasan persen, apalagi sampai 20 persen, selisih satu digit. Tergantung strateginya, isu yang bergulir, bagaimana mereka menawarkan sesuatu kepada publik, saya kira sangat mungkin akan dinamis peta elektabilitas. Asalkan memilih cawapres tadi yang tepat, kontributif secara elektoral, dia bisa membantu si capres. Kemudian strateginya tepat, memungkinkan akan ada dinamika kompetisi yang sangat, ini ya, dalam istilah saya, suku tajam dan kompetitif dengan nama-nama yang saya sebutkan tadi. Dan parabelnya, parabel elektabilitas nampaknya masih determinan menjadi cawapres bagi capres yang sudah ada. Kalau nggak determinan kan seperti dulu, Pak Budiono jadi wakilnya Pak SBY di periode kedua, Pak Kiaya Haji Maru Amin periode kedua, itu kan tidak determinan elektabilitas. Periode kedua ada angka psikologis yang sudah tinggi, sekarang baru tidak ada incumbent, semuanya kompetitif, maka cawapres menjadi penting. Dan parabel cawapres yang penting saya perhatikan adalah soal elektabilitas. Keluar nama Sandi, Erick Thohir, termasuk AHI, mereka punya modal elektabilitas. Selain juga berding pas dan mungkin juga isi tas tambahannya. Sekarang kan sudah ada tiga potensi cawapres yang muncul ya, Ganjar Pranowo, Prabu Spianto, Anies Baswedan, mana dari tiga baca pres dengan koalisinya ini yang kira-kira mereka paling dekat untuk mengumumkan pasangan cawapres-cawapresnya? Kalau dari sisi kesiapan modalnya, itu paling bisa adalah Ganjar. Karena sangat mudah, tanpa dengan partai pun bisa dilakukan, apalagi dengan P3. Kemudian yang kedua Pak Prabowo, karena dengan dua partai baru bisa. Yang ketiga baru Anies, karena tiga partai. Kalau rumusnya, Sindi berdasarkan modal partai. Tapi kan mereka selain soal kerumitan tadi, strategi juga saling tunggu, bidik-bidik. Jadi tidak bisa, variable itu tidak bisa sepenuhnya. Bisa jadi sebaliknya. Ternyata Anies sudah punya titik lebih awal diumumkan. Jadi saya kira ini sulit diprediksi siapa akan mulai, akan saling menunggu faktor cawapres ini. Kita untuk berharap akan ada pengumuman cawapres dalam waktu dekat agak sulit. Tapi tidak menutup kemungkinan. Kemudian misalnya Anies ya, karena sulit yang menutupkan cawapres, ketemulah pada satu titik, mereka mengumumkan lebih awal. Atau bahkan Prabowo. Bukan Ganjar yang harusnya lebih siap. Jadi mungkin saja saya kira begitu. Apa juga masih menunggu koalisi lebih besar lagi? Kita tahu Golkar masih terus bergerila juga untuk mendekati beberapa koalisi. Apakah masih menunggu ini? Termasuk melihat pergerakan Golkar dan PAN. Karena itu kan penting ya untuk melengkapi. Jadi ada faktor kerumitan soal akseptabilitas di internal sendiri. Nama siapa, bergut, kotel, efek, efek, pekerjas. Itu faktor sendiri, alami, natural memang ada. Yang kedua, memang bagian dari strategi. Membidik lawan. Kalau si A keluarnya ini, kita berani juga dong. Keluar Pak Nazaruddin aja. Tapi kalau keluarnya Erik Thohir, kita harus Sandiaga Uno. Misalnya itu sebagai contoh saja. Jadi faktor elektabilitas itu faktor siapa yang dikeluarkan penting kan? Kalau seberang atau lawan mengeluarkan siapa cawapres jadi penting. Jadi bagian dari strategi. Yang ketiga juga melihat dari publik ya, strategi dari sisi timing, dari sisi persepsi publik. Itu juga penting membuat efek kejut supaya ada ledakan politik yang diharapkan menjadi momentum untuk dinaikkan. Jadi saya kira semua koalisi akan berhitung. Tapi kalau saya ditanya sekarang, mana yang paling menentukan? Kalau sekarang memang lagi rumit, bukan bagian dari strategi. Memang lagi rumit, karena memang belum bisa diumumkan. Masih sangat rumit ya. 8 bulan lagi ini kan 8 bulan juga bukan waktu yang panjang untuk bisa menentukan siapa. Ya, kerumitan itu akan selesai dengan sendirinya atau istilahnya akan sekarang terkunci. Posisi cawapres ini, cawapresnya dikunci. Misalnya Prabowo dikunci oleh siapa? Pak Caimin. Kemudian Pak PDIP oleh Ganjar, PDIP penentunya. Baru P3. Kalau Anies antara Pak SBI dan Pak Sudha Palu. Ada tiga kemungkinan. Satu kuncinya itu terpaksa terbuka secara alami. Kapan? Waktu yang memaksa. Waktu pendaftaran di pertengahan Oktober ya terbuka. Mereka terpaksa antara siapa, tetap jadi. Yang kedua, kunci itu bisa dibuka. Nah, biasa dibuka itu kan biasanya butuh energi politik dan biaya politik. Karena kunci-kunci kalau Prabowo dipegang oleh Mohimin Iskandar misalnya. Beda ya kalau dari sisi Ganjar mungkin yang sangat membutuhkan Ibu Mega. Nah, ini saya kira faktor-faktor ini yang sangat menentukan soal cawapres ini. Dan parabel cawapres ini menurut saya penting. Wajar Pak Rusli dan PD Perjuangan sangat hati-hati. Karena kalau keliru menentukan cawapres bisa blunder bagian dari awal dari kekalahan. Tapi kalau tepat-tepat menentukan nama cawapres, menyulitkan koalisi, kontributif secara elektoral, komplementatif secara governability, maka dia bisa menjadi bagian dari awal potensi memenangkan. Ini hanya sekedar menang kalah tapi juga punya beban untuk bisa menjadi pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Jadi bagaimana dari PDP3 terakhir untuk Pak Rusli mematangkan ini 8 bulan bukan waktu yang lama untuk bisa mematangkan cawapres-cawapres. Kapan akan memajukan ke PD Perjuangan? Ya, kita melalui RAPIMNAS di Jogja sudah memberikan kepercayaan penuh kepada Bapak Ketua Umum Pak Jimardiono untuk menentukan calon wakil presiden. Tentunya karena kita sudah memutuskan bekerja sama dengan PDIP, maka ya berundinglah ini antara Pak Mardiono dengan Bu Mega. Dan tentu dengan pengambil keputusan yang lain. Karena itu kita percayakan sepenuhnya, waktu yang tepat, ya biadanya Bu Mega Pak Mardiono ya lebih pas, menentukan. Soal kembali ke Sadienga Uno ya tanda-tandanya mungkin bisa dibaca, ya kalau menjadi kader P3 tentu ini menambah energi baju dan kuatan baru bagi kita P3. Ya, dan semoga ya pasangan ideal ini sesuai judul, insya Allah terwujud untuk Indonesia yang baju, sehat, terayang. Baik, waktu yang tepat ini yang misteri nih. Ada kompetitor lain juga, selain Sandi Gauno ada punya kompetitor lain juga, selain Nazaruddin tadi ada nama lain seperti Pak Mahfud, itu juga Pak Wudi Kinawan, dan ada nama-nama lain saya kira akan dipertimbangkan oleh PD Perjuangan. Ya, tapi udah bener lah, rute P3 dipilih oleh Mas Sandi itu udah tepat. Ya, makanya kita serahkan sepenuhnya ke Pak Mardiono dengan Bu Mega, karena nama-nama juga cukup banyak ya harapan kita tentu... Ada 10 tambah satu lagi Sandi Gauno. Ya, Pak Erick Thohir juga masih masuk. Terima kasih Mas Santa, terima kasih Pak Rusli. Kuncinya adalah menunggu waktu yang tepat, sementara yang lain saling intip. Waktunya sampai kapat kita juga gak tau, masih tergantung pada koalisi. Terima kasih Pak Rusli, terima kasih Mas Santa. Terima kasih Pak Rusli. Terima kasih Pak Rusli.